Proses rekonstruksi kasus pembunuhan Brigadier J yang baru digelar menjadi sorotan publik. Satu tersangka kasus pembunuhan Brigadier J kuat ma'ruf menjadi sorotan. Ia terceduk kamera tertawa lepas di tengah rekonstruksi yang sedang berlangsung, namun langsung berekspresi terpekan saat sadar kamera. Momen itu terekam di sela-sela rekonstruksi pembunuhan Brigadier J beberapa waktu lalu. Dalam video yang beredar, tampak kuat ma'ruf bersama tersangka lainnya sedang melakukan reka adegan di halaman rumah Ferdi Sambo. Saat itu para tersangka sedang rehat sejenak. Kuat ma'ruf bersama tersangka lainnya sedang duduk di pelantaran rumah, tampak melihat ke kanan dan ke kiri sambil memegang masker. Tampak kuat ma'ruf menghadap ke arah Riki Rizal, lalu tertawa terbahak-bahak. Sesaat kemudian, ia sadar sedang tersorot kamera dan langsung diam dan memalingkan wajah. Ia lalu menundukkan kepala dan menunjukkan ekspresi seolah-olah sedang tertekan. Belum diketahui penyebab kuat ma'ruf tertawa lepas hingga memeringkan badan itu. Diketahui proses rekonstruksi pembunuhan Brigadier J telah selesai dilakukan. Lima tersangka turut hadir yakni Kuat ma'ruf, Baradae, Bipka RR, Ferdi Sampo, dan Putri Centrawati. Terdapat perbedaan versi posisi saat Baradae dan Ferdi Sampo melakukan eksekusi. Meski begitu, keduanya diperbolehkan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing dan akan dibuktikan di persidangan nanti. Tim penyidik terus mendalami kasus ini untuk mengungkap tragedi tewasnya Brigadier J. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!